Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di OneD Channel Oke, di kesempatan ini saya akan review lemari es dua pintu merek Beko ya guys ini yang ini ya guys ini dengan tipe RDNT 231i50S ini berwarna silver ini untuk kapasitasnya berkisar 230 liter ya guys nah, seperti ini guys bentuknya ini Beko ini untuk lisensenya dia di Turki, Eropa made-innya lemari es ini made-in Thailand ya guys ya nah, bergaransi kompresornya juga dia 12 tahun kaminan garansinya pro-smart kompresor ya guys ya dan untuk spare partnya suku cadangnya 3 tahun nah, modelnya seperti ini guys ini berkisar harga dari 4 juta sampai 4 juta 600 ya guys nah, untuk harga ini tergantung dari toko yang menjual atau lagi promo di setiap toko masing-masingnya guys ya kita lihat bentuknya kita lihat bentuknya seperti ini guys ini sudah kulit ceruk juga nah, ini kita buka freezer-nya guys ya freezer-nya terdapat bintang 4, bintang 4 ini jaminannya lebih cepat dingin lebih hemat listrik guys ya udah air clean filter juga jadi untuk bau-bauan udaranya akan tetap bersih atau clean ya guys ya nah, ini untuk es maker-nya seperti ini guys ini es maker-nya ada 2 es maker guys kita tinggal puter aja nanti es yang kotak-kotak itu akan durun ke bawah ke lacinnya guys ya ini bisa dicabut juga atau bisa ditaruh di mana aja guys ya di atas juga bisa guys seperti ini nah, dari raknya juga lemari SCD lemari SCD ini sudah menggunakan rak tapered glass ya guys ya jadi lebih kuat 10 kali lebih kuat dari rak plastik biasa nah, dari lemari es ini juga dari pressure-nya ini agak cekung ke bawah ya guys ya sehingga menandalkan si kapasitas pressure-nya lebih besar nah, pada umumnya lemari es mark lain itu rata ininya guys nah, ini agak cekung ke bawah untuk kapasitas yang lebih besar nah, ini guys untuk flow peninginannya juga seperti ini lemari es ini sudah menggunakan nail fresh nail frost ya guys ya air clean nail frost apa itu nail frost itu menurut info pipasnya terdapat 2 jadi bebas bawa bercampur ya guys ya seperti ini nah ini tidak membuka ya guys ya ini sudah 2 pipas seperti itu guys nah, ini dari bukaan bawahnya juga ini sangat nyaman karena terdapat lubang untuk tangan kita membuka si bagian refrigrator-nya guys oke, kita buka bagian bawah nah, bagian bawah ini seperti ini guys ini nail frost nah, kipasnya seperti ini guys nah, ini ada ion guard juga mengeluarkan ion positif sama ion negatif air clean filter supaya bebas dari bakteri dan bau-bauan ya guys ya ini biar udaranya atau sirkulasi pendinginannya selalu bersih nah, ini nail frost pendinginannya biar tidak bau bercampur sama kesegarannya lebih lama ya guys ya nah, untuk spesifikasinya guys dari lemari es ini nomor produknya di 870 dibuat di Thailand made in Thailand guys ya ini tipenya RDNT 231i50S silver kapasitasnya 230 liter untuk jenis refrigrannya lemari es ini sudah menggunakan refrigran R600A nah ini arusnya 1,25 ampere nah untuk temperaturnya juga terdapat disini guys temperaturnya untuk quick freezer bagian freezer di atas disini guys ya untuk yang bagian bawahnya disini refrigratornya oke, terdapat minus 24 minus 20 18 16 yang bawahnya di 24 68 oke, ini garansi sama buku panduannya guys nah, ini kena buat lampu nah yang ini laci ini bisa buat sayuran atau buah-buahan disini sama guys ya dan juga laci ini bisa ditaruh disini diatas jadi bila kita memerlukan daging atau ikan yang siap saja digunakan ini si laci ini bisa ditaruh diatas jadi lebih fleksibel ya guys ya atau bila kita tidak memakai si laci ini yang ditaruh diatas itu bisa taruh di bawah untuk sayuran atau buah-buahan nah ini jadi terdapat dua ya guys ya nah ini lebih fleksibel nah dari raknya juga dari untuk pintunya ini dari bawah terdapat laci juga guys untuk raknya buat botol-botol kecil ini buat botol-botol besar big bottle ini buat tempat telur nah tempat telurnya kita hitung guys ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 12 putir telur nah tempat telur ini bisa dilepas atau bisa dipasang jadi bila tidak menginginkan tempat telur di kulkas ini kita bisa taruh di luar dulu guys nah yang saya suka dari lemari es ini ininya si material plastiknya dia lebih tebal jadi gak gampang pecah ini tebal banget materialnya lebih kokoh lebih solid guys nah di dalam samping pintunya terdapat bacaan guys ini untuk mengoperasikan pertama kali 12 jam di dalam temperatur ini pakaiannya bahasa inggris guys ya nanti saya cantumin aja di dalam videonya untuk tulisannya seperti apa nah dari gasket atau karetnya juga ini sudah antibakteri dan juga anti debu juga guys ini sudah dilepas sehingga kita gampang membersihkan si karet ini supaya si karet ini akan tetap bersih guys ya atau clean nah bila mana karet ini kotor ini akan menghambat menutup pintu disini ini tidak akan rekat lagi guys jadi saya sarankan untuk membersihkan secara berkala ya guys ya ini membersihkannya ketika sudah kotor aja guys baru kita bersihkan nah ini udah dilepas terdapat semacam rel atau gerigi sehingga si karet ini akan kekunci guys ya oke guys sekian dulu review dari saya tentang lemari es merek Beko ini bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya atau bila mana anda suka dengan channel ini silahkan bantu subscribe like dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax